Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel ya guys balik lagi di channel lagi TV kepada video kali ini saya mengasih sedikit video unboxing ini ya guys dan nanti kita tes juga jadi kita kemarin beli mesin jigsaw seperti ini mewernya nert-nya nrt pro ini ya guys nrt pro js80 HD dan ini tidak tidak yang apa itu namanya tidak yang laser ya kesini ada lednya ini yang paling bari kesini seri terbaru js80 HD terus variabel sepit kontennya sudah kelas terus tempat posisi pendulum dan ini bisa lihat teman-teman saya sendiri oke dan teman-teman dan di kartu saya ini mudah dayanya tuh berat kuat penganggulannya sudah ada lednya ini ini juga tampilannya sama oke mari kita buka ini ini unit utamanya oke biasanya ada manual booknya tidak ada bonus apa-apa ini kita skript dulu oh ini ternyata ada itu ada arang ini kita lihat lagi ini ada sambungan buat ini on hisap ya guys on hisap ya guys on hisap tebu ini untuk unisnya ini seperti ini di di kartusnya itu tertera di sini tertera empat posisi pendulum tapi kenyataannya ini ada tiga ya guys satu dua tiga tiga posisi pendulum pengunjian sudah menggunakan relas tadi sudah ada di kartusnya jadi tinggal kita masukin sini aja dan ini ada tambahan lednya ini guys dan ini variable speednya sampai 6 ya sampai 6 kecepatan dan ini tidak ada kayak kunci L seperti itu untuk menyetel ininya kemiringannya ya guys jadi untuk posisinya ini tinggal kita buka seperti ini terus kita cari untuk pemiringan yang kita inginkan seperti ini pemiring berapa derajat ini ada ukurannya ini guys 30 15 kalau sudah dirasa segini tinggal kita gini aja ini sudah posisinya sudah seperti ini pemiring jadi lebih enak menurut saya ini ya guys kita laruskan atau nggak sebaliknya juga bisa seperti ini mudah kita luruskan lagi sebentar ini belum luruskan terus kita kunci masih miring belum sampai 0 ini oh ini harus ngunci di depan dulu ini guys baru bisa tidak bergerak lagi bergerak lagi oke ini udah nggak gerak oke ini kita langsung tes di multiplex 18 mm ini ya guys ini untuk mata jigsaw nya ini saya menggunakan merk boss tipe C 111 T1 111 C ini ya guys ini tipenya T1 111 C basic for wood dan ini kita pasang dulu caranya mudah tinggal kita buka penguncinya seperti ini terus kita masukkan ini ya guys kita langsung eksekusi di multiplex nya kita langsung eksekusi di multiplex nya ini kita coba potong eh berpilok ya guys dan ini kita coba potong lurus dan bisa teman-teman lihat untuk hasilnya lumayan tidak halus tapi ini lumayan ya guys udah cukup rapi dan ini kita coba di kayu yang agak keras ini saya menggunakan kayu jati dan ini sudah saya garis coba kita ikutin garisnya ini ya guys untuk itunya lari atau tidak coba kita paskan garis itu selamat menikmati dan hasilnya juga sangat memuaskan ini tidak lari dari garisnya ya guys jadi lurus tapi hasilnya memang masih terlalu kasar menurut saya untuk permukaan gergajiannya ini garis-garisnya masih kelihatan tadinya berarti gergajian itu tidak lari ke kanan ke kiri disini kita coba potong miring ini kita miringkan 15 derajat ya guys tinggal kita miringkan terus kita kunci seperti ini sudah veres tidak perlu pakai kunci L kunci L lagi untuk base bagian bawahnya ini juga lumayan tebal besinya ya guys jadi bit quality nya sangat bagus ini kita potong miring ya guys hasilnya juga lurus tidak merusak lapisan multiplex nya ini ya guys oke kita ganti untuk mata jigsaw nya dan ini kita ganti yang lebih kecil ini ini tipenya T101AO produk dari Bos dan ini clean for wood berarti nanti hasil potongannya itu bersih halus ini ya guys seharusnya seperti itu soalnya deskripsi di buku juga seperti itu untuk mata jigsaw nya ya guys kita coba potong miring terlebih dahulu ya guys soalnya posisinya memang sudah miring tadi dan wow hasilnya sangat-sangat di luar menurul ini ya guys luar nalar saya tadi pikir saya memang hasilnya tidak beda jauh tapi memang ini sangat-sangat halus hasilnya guys jadi sama potongan yang pertama itu beda jauh ini bisa teman-teman lihat ini hasilnya itu walus dan tidak merusak lapisan si plywood itu sendiri ya guys biasanya kalau mata kerja jelek itu masih agak jeraut-jeraut seperti yang atas ini ada jeraut-jeraut sedikit yang tadi dan yang ini tuh bisa walus saking halusnya bicara sampai halus-walus gitu guys mantap sekali terus kita luruskan coba kita potong berbelok untuk hasilnya masih halus atau beda coba kita tes ya guys jadi perpindahan posisinya enak kalau seperti ini ya guys kalau dibuat miring berapa derajat juga enak ini kita potong berbelok dan hasilnya sama sangat pemuaskan ini guys hasilnya sangat halus kita rapikan sekalian selamat menikmati oke ini kita lihat untuk hasil-hasil potongannya guys dan ini yang menggunakan T101AO tadi hasilnya halus clean for wood jadi hasilnya sangat bersih dan rapi ini bisa teman-teman lihat dari nrt pro cs80 HD ini yang paling baru ya guys ini belum saya lihat di YouTube juga belum ada yang review jigsaw matte nrt pro yang tipe cs80 HD terbaru ini ya guys kebanyakan yang menggunakan led dan ini yang paling baru oke dan ini hasil potongannya tadi bisa teman-teman lihat dan ini unitnya tipe s168 nrt pro dan ini untuk mata gotcha syakunya T111 atau tadi dari bos dan ini hasilnya masih terlihat kasar tapi lumayan cepat untuk pemotongan di plywood ya guys atau dimultipleks ini ya dan ini sebaliknya yang menggunakan T101AO hasilnya sangat rapi dan halus dan bisa teman-teman lihat hasilnya tidak ada jerawat dan ini bisa dipersihkan seperti ini guys hasilnya sangat halus ini ini juga yang pas buat belok-belok tadi juga hasilnya bagus Oke mungkin sekian dulu video review dan tes mesin jigsaw nrt pro cs80h3 dari saya ya guys kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih sudah menonton see you